Pemirsa tim opsional Satreskrim Polresta Barelang dan Polsek Sagulung menangkap 2 dari 3 pelaku pembobol ATM. Otak pelaku yang pernah bekerja di perusahaan sebagai vendor pengisian uang mendapat hadiah timah panas karena berusaha kabur. Inilah rekaman CCTV yang menjadi titik awal polisi dalam mengungkap kasus pembobolan 4 mesin ATM milik salah satu bank di Batam. Dalam rekaman CCTV terlihat Suprianto memasuki gerai ATM dan langsung menyemprotkan cat ke kamera CCTV hingga menutupi aktivitas pelaku yang hendak membobol mesin ATM. Suprianto tidak bekerja sendiri, pelaku dibantu 2 rekannya Adi Mizarman dan Gunadi yang saat ini menjadi burunan polisi. Sebelum beraksi ketiga pelaku terlebih dahulu memantau situasi. Pelaku melakukan aksinya dini hari dan memilih ATM yang berada di lokasi sepi penduduk. Dalam melancarkan aksinya pelaku menggunakan linggis untuk membongkar mesin ATM. Dalam menjalankan aksinya pelaku hanya butuh waktu 7 hingga 10 menit. Otak pelaku Suprianto sendiri sebelumnya bekerja sebagai karyawan perusahaan yang merupakan vendor memasukkan uang ke ATM. Dari 4 mesin ATM yang digasak, para pelaku memperoleh uang sebesar 400 juta rupiah. Pertama, saya sebagai Presiden Barilang mengapresiasi bikin kerja daripada Sat Reskrim Presiden Barilang dan Reskrim Proses Sebulung dalam mengungkap kasus curat ini. Ini, kasus curat ini terjadi di Buana Plaza Tempisi, Kecamatan Sebulung. Yang dimana kasus curat ini yaitu pembobolan atau perampokan mesin ATM yang dilakukan oleh 3 orang. Dua sudah berhasil kita tangkap, yang satu masih di PO. Bahwa salah satunya sebagai otak daripada pelaku kasus curat ini, yaitu pernah bekerja sebagai karyawan di jasa pengisian ATM. Jadi, yang bersakuntan sudah tahu bahwasannya bagaimana inreja daripada atau slow bluk daripada mesin ATM tersebut untuk dibobol. Saat ini polisi masih mengejar kunadi, sedangkan dua pelaku masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Batam Gusti, Yenosa, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!